Situs negara kita memang agak rentan, Pak. Kalau bisa kita simpulkan, rentan atau tidak rentan, itu kan setelah kita melihat sebuah isu yang muncul. Karena ini kan resmi, sudah dilaporkan. Karena pelapor menemukan evidence, kan ada bukti-bukti, kemudian dilaporkan ke penegak hukum dalam hal ini baris krim Polri. Tentu kan bukan sebarangnya. Kondisi cyber security kita tidak terlalu tangguh. Kalau dibilang tidak terlalu tangguh, saat ini kita sedang menjajaki masa maturity level untuk meningkat. Cuman dari sebelumnya sampai sekarang pasti ada peningkatan. Kalau Pak Andri sendiri, apa pendapat Bapak terkait dengan hiruk-pikuk ramainya berita tentang kebocoran data KPU? Jadi kalau kita bisa melihat ini kan dunia digital ini saat ini kita baru berusia dua dekade, Pak. Which is 20 tahun mungkin ya. Saat ini kita mau masuk ke era industri 4.0. Dan itu dunia adalah intangible, dunia digital. Kita hidup di dunia nyata, Pak. Sudah lebih dari satu abad atau dua abad. Which is serangan darat laut udara masih terlihat. Apalagi yang masih berumur atau berusia 20 tahun, Pak. Isu ini akan terus tumbuh. Karena apa? Karena akan sejalan. Sejalan dari apa? Dari perubahan zaman yang ada saat ini. Makanya isu ini saat ini menurut saya kita sebagai anak bangsa. Saya selalu menyebut anak bangsa. Saya selalu melakukan peningkatan dari sisi literasi keamanan digital. Itu paling penting. Karena saat ini yang paling fatal adalah penyebaran informasi. Berarti itu kan tindakan preventifnya, Pak ya? Preventifnya. Nah kalau seandainya sekarang sudah terjadi, apakah bisa disimpulkan bahwa sejumlah situs negara kita memang agak rentan, Pak? Kalau bisa kita simpulkan rentan atau tidak rentan, itu kan setelah kita melihat sebuah isu yang muncul. Karena ini kan resmi, sudah dilaporkan. Karena pelapor menemukan evidence kan, ada bukti-bukti, kemudian dilaporkan ke penegak hukum. Dalam hal ini baris krim Polri. Tentu kan bukan sembarangan. Berarti kan memang sudah terjadi. Pertanyaan saya, apakah betul kondisi cyber security kita tidak terlalu tangguh? Kalau dibilang tidak terlalu tangguh, saat ini kita sedang menjajaki masa maturity level untuk meningkat. Cuman dari sebelumnya sampai sekarang pasti ada peningkatan. Nah dengan adanya banyak serangan, tandanya disitu kita banyak akan belajar. Baik dari sisi komitmen manajemen ke seluruhan entiti yang mempunyai aplikasi, baik pun dari si pemilik aplikasi, pemroses aplikasi, ataupun yang menjalankan si aplikasi tersebut. Oke. Kalau begitu, apa saran Bapak ke depannya, Pak? Supaya kita bisa memitigasi, ini kan proses pencoblosan belum terjadi. Justru kan publik itu khawatir, jika DPT bisa dibobol, khawatir nih, khawatir tentu saja boleh kan. Hasilnya bisa dimanipulasi. Apa saran Bapak sebagai pakar cyber security, Pak? Jadi kita harus melihat dari sisi helikopter view yang paling pertama. Yang pertama adalah kita harus melihat dari sisi pemerintah. Yang kedua, kita harus melihat dari sisi siapa yang melaksanakan atau platform apa yang menjalankan nantinya. Yang ketiga adalah dari sisi siapa yang menjalankan pemilu ini. Yang keempat, baru dari sisi siapa yang akan mengawasi dan yang berikutnya adalah dari sisi partai politik tersebut. Kalau kita melihat dari perlindungan data yang memang saat ini terjadi, kita melihat akan ada ketersinggungan data. Dari perlindungan data pribadi maupun dari sisi pemilu yang ada saat ini. Kita harus melihat bahwa data ini harus transparan. Data ini harus akurat. Tapi kita harus, nggak boleh melupakan dari satu sisi adalah bagaimana maksud tujuan data ini. Klasifikasi tujuannya. Yang kedua, bagaimana meminimalisasi data ini. Yang berikutnya adalah bagaimana akurasinya. Yang berikutnya lagi adalah kita harus tahu berapa lama sebenarnya kita harus menyimpan data ini. Yang berikutnya lagi kita harus tahu juga dari sisi integritinya si data ini seperti apa. Maka dari keseluruhan ini kita bakal melihat apa data-data ini nantinya akan diolah dan akan diawasi seperti apa. Nah, keseluruhan ini harus didukung dengan apa? Dengan komitmen keseluruhan, Pak. Pemilik aplikasi. Kadang kita melihat aplikasi harus jadi secara cepat. Tapi bagaimana si penginisiasi aplikasi ini melihat dari sisi sektor keamanannya. Yang berikutnya, setelah aplikasi ini jadi apakah memang developernya atau nggak project manager-nya itu memang aware terkait dengan keamanan informasi atau baseline yang ada. Nah, kalau dalam hal ini menurut Bapak aware nggak? Kita harus melihat step by step. Nggak bisa melihat satu sisi kejebolan pasti ada impact yang disebabkan dan ada akibat yang disebabkan juga. Saat aplikasi ini bocor atau aplikasi di dalamnya terdapat data dan data ini ternyata bocor tandanya aplikasi itu rentan. IT seks siap, Pak? Kalau seandainya diminta bantuan, diminta tolong oleh pemerintah, oleh penjara-penjara? Bangsa akan selalu siap. Akan selalu siap. Akan selalu siap. Oke, mungkin sedikit flashback. Sektor apa, Pak? Yang pernah atau mungkin paling banyak menggunakan jasa dari IT seks ini? Kita berdiri dari tahun 2010, Pak. Kita awal muasalnya dari 3 orang, 4 orang. Saat ini di Indonesia kita udah ada 250 orang. Saat ini kita perusahaan TBK yang kita ada di Australia dan ada di Singapura. Tetap headquarter ada di Indonesia. Sudah listing di Bursa Efek ya? Kita sudah listing di Bursa Efek dan memang sektor yang pertama kali membutuhkan adalah financial sector. Karena diatur oleh OJK dan TBD. Yang berikutnya, saat ini kita mengetahui ada terkait dengan perpres nomor 82. Infrastruktur informasi vital. Di situ kita melihat bahwa saat ini IT atau digitalisasi tidak hanya dari sebuah sisi financial sector saja, Pak. Tapi dari sisi objek vital pun menjadi prioritas untuk diamankan. Termasuk kepolisian. Termasuk kepolisian, termasuk infrastruktur. Apakah itu pelistrikan? Apakah itu oil and gas? Kalau menurut Bapak, kepolisian kira-kira apa, Pak? Yang perlu bisa di-backup, Pak? Data ini akan menjadi sebuah potensi besar. Dari data kita akan tahu action plan kita ke depannya itu akan apa. Tanpa ada data, kita nggak tahu saat ini ke depannya kita akan melangkah apa. Jadi seluruh data yang ada di kepolisian, di pemerintahan, di sebagai pelaku usaha, UMKM itu menentukan gerak dari sebuah institusi atau sebuah pelaku usaha. Oleh karena itu, data ini harus benar-benar dilindungi. Jadi dari pemerintah, dari pelaku usaha, dari si pemilik aplikasi, sampai masyarakatnya pun, literasi keamanan informasi harus terus kita tingkatkan. Zaman dulu ada BKKBN gitu. Anak dua cukup, kenapa sekarang nggak pernah ada gitu. Bahwa keamanan informasi ini menjadi tulang punggung kesuksesan informasi digital. Transformasi digital. Dan kita saat ini di tahun 2035 sampai 2040, potensi generasi Z dan generasi milenial itu akan menjadi anak bangsa yang akan membangun merah putih. Mereka-mereka ini harus ditingkatkan literasi keamanannya. Bagaimana itu FE, waktu itu kita melakukan e-roadshow. Dari sisi e-roadshow kita lakukan dari Jawa sampai Bali. Ternyata banyak. Maka itu kami sebagai pelaku usaha bergerak dan berkontribusi dari sisi arah kami untuk meningkatkan literasi bagi anak-anak ataupun anak bangsa. Saya beberapa kali ngobrol dengan timnya Pak Erdi, dengan tim dari multimedia. Salah satu isu memang di kepolisian itu adalah kejahatan yang basisnya digital. Kejahatan cybercrime atau apa. Nah ini kan sesuatu yang memang butuh skill khusus ya Pak Erdi ya. Tidak, bukan kejahatan konvensional. Kadang-kadang juga bisa jadi pelakunya di luar, lokusnya di Indonesia, atau bisa jadi mungkin tempusnya yang kadang-kadang itu perlu sesuatu yang memang ya pemikiran dan keahlian gitu. Komentar Bapak apa dengan banyaknya kejahatan di dunia digital Pak? Jadi gini, kita saat ini populasi kita 270 juta lebih ya. Mungkin saya kurang update per hari ini ada berapa. jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini hampir 80-90 persen Pak. Device kita... Info yang saya terima itu nomor 4 terbesar di dunia. Iya. Pengguna internet itu. Device yang dipergunakan di Indonesia itu hampir 315 juta Pak. Pengguna sosial media itu setengah pengguna device-nya. Hampir 150 juta. Iya. Tandanya, logiknya Pak, saat kita memasuki era pandemi, digital ekonomi itu membangun ekonomi di Indonesia. Itu valid. Saya melakukan sosial eksperimen. Dengan adanya pertumbuhan digital ekonomi, dulu IT as a support, sekarang IT menjadi core business. Disitulah potensi finansial, potensi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya apa? Bergerak dari sisi intangible dan tangible, mengakibatkan apa? Di dunia nyata ada sebuah kejahatan, contoh pembunuhan. Di dunia maya ada pembunuhan. Namanya DDoS attack. Dimatikan sebuah aplikasi, maka dari sisi availability-nya, hilang datanya. Integrity-nya, habis. Dan dari sisi confidentiality-nya, tersebar. Bisa dikacaukan lagi kan? Sangat. Di dunia nyata ada penyanderaan data, Pak. Di dunia maya ada penyanderaan data. Di dunia nyata ada penyanderaan dari sisi apa? Manusia. Maka di sini, saya sebagai pelaku usaha, sebagai anak bangsa, akan terus bergadingan dengan Polri, dengan BSSN, Kominfo, dan seluruh pemerintah untuk apa. Ini tanggung jawabnya saya sebagai orang yang mempunyai KTP di Indonesia. Sebagai anak bangsa harus bisa apa? Membangun merah putih sebagai apa? Sebagai bentuk kita, sebagai anak bangsa, berkontribusi. Nggak bisa saya menjalankan sendiri. Nggak bisa Pak Erli menjalankan sendiri.